Wanita Saya punya mama itu udah ingin sekali saya itu menikah Jadi waktu pertama kali saya berangkat dari Sulawesi Menuju ke Tanah Jawa Itu saya punya mama berpesan Ari Iya mama Kau nanti kalau sampai di Tanah Jawa di perantauan Kau jangan akal Iya mama Kau boleh nanti kalau misalnya ada masalah di jalanan silahkan Kalau misalnya kau nakal apapun terserah kamu Tapi satu saja yang jangan kau nakal Jangan nakal sama perempuan Wanita itu harus kehormati Itu saya pegang baik-baik kata-katanya Dan sampai sekarang saya tidak mau nakal sama perempuan Karena tidak ada juga yang mau nakal sama saya Dan mama saya mulai khawatir Mama saya mulai khawatir Ariko itu sudah mulai tua Tapi kau tidak menikah-menikah Mana wanita yang ku janjikan Saya bilang Kan belum ada ya Akhirnya saya Saya punya mama itu sudah mulai khawatir Sama saya punya kesendirian yang terus menerus terjadi Sampai-sampai saya punya mama itu saya yakin Sekarang saat ini Mamanya saya itu sudah sampai pada titik Dimana kalau mamanya saya itu saya telpon Terus saya bilang Halo mama Maaf mama Saya kasih hamil anaknya orang Itu pasti kabar gembira untuk dia itu Bukan lagi pencana untuk dia Yang pasti bahagia sekali Tapi karena saya itu selektif memilih wanita Saya itu agak khawatir dengan perempuan Bukannya apa-apa Saya selalu cinta dengan perempuan dari timur Cuma saya agak khawatir kalau dengan perempuan dari timur Bukan menjelekan Bukan Hanya saya takut saja Kalau kalian periksa Angka kekerasan dalam rumah tangga KDRT di Indonesia Timur Itu ternyata Angka kekerasannya itu Lebih banyak 60% sampai 70% itu Menimpa kaum laki-laki daripada kaum wanita Di timur sana itu kita yang laki-laki yang jadi korban kekerasan rumah tangga Kalau nikah sama orang timur perempuan masuk Eh Ari, kok dari mana saja pulang malam Sadar stand off Coba buka mulut Bawa alkohol kurang aja Saya Ari Terima kasih